Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Inilah kisah hijrah model cantik dan publik figur bernama Holly Mara asal Amerika Serikat. Ia memutuskan menjadi mu'alaf karena merasa aman serta nyaman dengan ajaran Islam. Sebelumnya berbagai hal ia lalui, termasuk pengalaman buruk saat masih berusia belasan tahun. Setelah memeluk agama Islam, banyak perubahan yang ia rasakan. Salah satunya menjadi lebih sabar, tenang, dan tidak mudah marah seperti sebelumnya. Hal tersebut karena Holly Mara memiliki banyak trauma, sehingga cukup sulit mengendalikan emosi. Saya dulu sangat pemarah, katanya seperti dikutip dari kanal YouTube AP Astronaut. Dirinya sangat bersyukur karena Islam sudah mengubahnya menjadi lebih baik. Sehingga, sifatnya yang dulu sulit mengandaikan emosinya, kini perlahan-lahan tidak lagi kesulitan seperti sebelumnya. Holly Mara menceritakan awal mula bisa masuk Islam. Pengalaman buruk saat usianya masih 11 tahun menimpannya, yaitu mengalami pelecehan yang membuatnya menjadi trauma. Ia pun tumbuh menjadi anak yang penuh dengan ketakutan. Hal inilah menjadikannya tidak mudah mengontrol emosi. Setelah tumbuh dewasa, Holly Mara bertemu dengan pria yang kini menjadi suaminya. Dia masuk ke lingkungan Muslim karena sang suami memiliki sejumlah teman beragama Islam. Setelah bergaul di lingkungan Muslim, Holly Mara menjadi lebih baik. Ia paham caranya mengendalikan diri. Seperti halnya yang diajarkan Rasulullah SAW bahwa ketika merasa resah dan gelisah maka dianjurkan memperbanyak doa serta zikir. Saya pikir zikir merupakan anugerah keselamatan bagi saya, ujarnya. Holly Mara juga menceritakan, sebelum akhirnya memilih Islam, sempat mencari tahu tentang kepercayaan lain. Bahkan, ia pernah juga menjadi agnostik karena merasa kehidupannya sedang berada di titik nadir terendah. Itulah kisah mu'alafnya Holly Mara. Allahualam bisawaf. Ambil pelajarannya, sampai jumpa, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.